Intro Hai selamat cian Selamat berjumpa kembali bersama saya Yadna Supriyadna Dan semoga anda tetap Terus nonton di channel youtube saya Dan akan membahas terus Bagaimana cara mengolah Microsoft Excel Dan bagaimana mengolah Rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel Namun pada kesempatan kali ini saya akan Membahas Sebuah aplikasi ya yang digunakan Untuk proses pemilihan Pilkades atau pemilihan Kepala desa Jadi saya akan mendemonstrasikan Sebuah aplikasi yang dibuat oleh Microsoft Visual Basic atau Vibia Yaitu yang Dimodifikasi atau yang dibuat Melalui Microsoft Excel dengan bantuan Vibia Dan aplikasi ini Akan di Apa namanya Ditampilkan melalui User form sehingga user akan Lebih mudah untuk menggunakannya Dan manfaatnya semoga Dapat bisa Digunakan untuk desa-desa Yang akan melakukan Proses pemilihan Kepala desa Dan aplikasi Pilkades yang Apa namanya Yang akan saya Demonstrasikan ini adalah Aplikasi Pilkades Versi 10 Yang sebelum-sebelumnya Ada beberapa versi Namun saya tidak Demonstrasikan Langsung saja Saya akan mencoba Simulasi penggunaan Aplikasi Pilkades Berbasis Excel Vibia Selamat menyaksikan Semoga bermanfaat Dan terus tetap di channel Youtube saya Terima kasih Selamat berjumpa Kembali bersama saya Yang Kang Giatus Masih membahas Tentang Microsoft Excel Dalam video-video Tutorialnya Pada kesempatan kali ini Saya akan coba Membahas Simulasi Penggunaan Aplikasi Pilkades Berbasis Vibia Dan Yang pertama Anda akan melihat Sebuah polis Seperti ini Aplikasi Pilkades Di dalamnya adalah Isinya Ada 3 file Yaitu Ada 2 file Dan contoh folder Yang pertama adalah Folder Puta bukal calon Kemudian ada Desain aplikasi Pilkades Versi 2016 Versi 8 Kemudian ada Template Untuk template ini Anda sesuaikan dengan Kondisi Atau Apa namanya DPT yang ada Di daerah Masing-masing Ini saya contohkan Untuk Bojonegoro Saya close dulu Dan untuk Menggunakan Langkah pertama Menggunakan aplikasi Pilkades ini Anda silakan Klik Atau Double klik Desain aplikasi Pilkades Selanjutnya Klik menu Enable Seperti ini Muncul Jendela Aplikasi Pilkades Login Disini Anda ketikan Untuk user nya adalah Admin Admin Kemudian juga Password nya standar Admin Silakan klik masuk Selanjutnya disini ada Jendela user Jendela user ini Anda bisa ganti Sebenarnya disini Admin Kemudian password nya Juga bisa ganti Selanjutnya hak akses nya adalah Ada user Ada administrator Ini Nanti ya Kalau administrator Ini adalah Full Penggudanya Sementara untuk user Hanya bisa meng-entry saja Jadi sebaiknya Kalau misalkan Ada dua TPS Di daerah Anda Coba setting Untuk user saja Yang lainnya Admin Selanjutnya Saya tidak akan Merubah ini Silakan klik Close Berikutnya adalah Ada muncul Isian untuk operator Jadi operator ini Untuk mengisi Siapa yang akan Meng-entry data Pada aplikasi Pilkades ini Misalnya saya akan Coba Yang operatornya adalah Yatna Supriyat Misalkan seperti ini Klik OK Jadi kalau tidak diisi Ini tidak akan berjalan Klik OK Muncul sebuah menu Aplikasi Pilkades Secara standar Langkah yang harus dilakukan Adalah klik menu admin Ini ada beberapa menu Ada setting Daftar hadir Hitungan suara DPT Balon Print Kemudian ekspor Laporan dan admin Langkah pertama Untuk menggunakan aplikasi Ini adalah Klik menu admin Tujuannya untuk apa Untuk men-setting Hal-hal dasar Ini kita login kembali Passwordnya adalah admin Usernya Kemudian passwordnya Adalah admin Klik OK Akan muncul menu Akan muncul menu seperti ini Anda silakan klik reset data Ini akan menghapus Fungsinya akan menghapus Data pencobos dan perhitungan suara Dari aplikasi ini Dari database Akan dihapus Klik yes Selanjutnya Anda bisa edit user User itu ketika login tadi Anda bisa menggantinya Atau editnya Kemudian ada setting desa Silahkan ganti desanya Desa apa Misalkan setting desa Desa ini sudah provinsi Untuk Jawa Barat Misalkan kemudian Ada kabupaten Majalengka Sengaja saya Contohkan untuk Jawa Barat Ini default Jadi kalau misalkan Kalau di luar Jawa Barat Ini bisa Saya setting kembali Untuk aplikasi di luar Jawa Barat Selanjutnya ini adalah Kecamatan Kecamatan yang Misalkan saya Kecamatan Lengunding Saya contoh kecamatan Lengunding Kemudian desanya juga ada Bisa pilih Misalkan saya coba Misalnya desa Mindy Oke Kita akhir dengan klik save Berhasil Kemudian Masukkan lagi kembali Nama operatornya Misalnya Oke Seperti ini Klik OK Kembali ke sini Selanjutnya Setelah Apa namanya Setting Nama desa Dan sebagainya Menghapus Reset daftar hadir Dan perhitungan suara Langkah berikutnya adalah Anda harus mengganti Balon Balon itu bakal Calon kepala desa Balon ini ada Tiga Secara default Bukan default Ini salah satu Contoh saja Yang sudah saya bikinkan Untuk daerah Bocinogoro Oke Bagaimana Kalau misalkan Untuk mengganti Nama-nama ini Nama Muhammad Sudikin Kemudian ada Dewi Bulan Dari Anda silahkan Klik nomor urutnya Yang mau diganti Misalkan Nomor urutnya Satu adalah Muhammad Sudakan Ini sudah ada fotonya Silahkan ganti Misalkan menjadi Namanya adalah Bang Bang Misalkan Oke Ba Bang Bang Seperti ini Fotonya juga Silahkan ganti Misalkan Fotonya adalah Foto ini Seperti ini Bambang Setelah itu Akhirnya dengan Klik update Oke Kita tunggu sebentar Update berhasil Klik oke Ini nama Bang Bang Sudah masuk Fotonya Nomor urutnya Satu Selanjutnya Untuk nomor urut Dua Anda juga bisa ganti Kita bisa ganti Nomor urutnya Dua Silahkan Klik disini Dua Makan Muncul Misalkan Namanya adalah Misalnya adalah Namanya adalah Mak 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 Erot ya Oke Seperti ini Misalnya lah Itu kemudian Kita ganti Cari foto Atau cari fotonya Yang lain Misalkan Yang lain Misalnya Yang lain Yang mana ya Oke Yang lain Yang lain Yang lain Yang mana Yang lain Isu Dimana ya Oke Seperti ini Misalkan Ya Oke Seperti ini Sudah Yang Akhiri Dengan Update Oke Update berhasil Klik oke Untuk belakang Saya belakang saja Klik close Kemudian Balon sudah Kemudian ada Dpt Menu dpt Ini Digunakan Untuk Menginfo Dpt Ini dpt Yang default Yang saya Contoh Untuk Untuk Buju negara Anda bisa menghapusnya Dpt Apakah Anda Yakin Menghapus Dpt Ini Klik saja Oke Kalau Maka 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 Muncul Data berhasil Dihapus Klik oke Ini hilang Selanjutnya Anda import Dpt Dpt Itu Daftar Memilih Tetap Anda Sudah Explore Di menu Template Di menu Template Yang ini Bukan menu Dari Template Ini Anda Bisa Masukkan Dpt Sesuai Dengan Dpt Masing-masing Kita Ambil Di desktop Kemudian Ada Aplikasi Template Template Klik Open Oke Setelah itu Klik Close Sudah Berhasil Klik Close Oke Selanjutnya Devote Sudah Balan Sudah Kemudian Lampu Sudah Yang pertama Biasanya Ketika Proses pemilihan Kepala desa Dimulai Itu Akan Dimulai Dengan Mengisi Daftar Hadir Sudah Ada di aplikasi Ini Klik Daftar Hadir Seperti Ini Sudah Kosong Ini Sudah Terlihat Real Contenya Jumlah Devote Untuk Laki-laki 316 Kemudian 629 Ini Akan Sesuai Apabila DPD Anda Sudah Dientrikan Nama Laki-laki Dan Nama Perempuannya Jadi Kalau Salah Kesini Pasti Salah Oke Selanjutnya Misalkan Ini Daftar Hadir Anda Cukup Mengentrikan Nomor Urut DPT Saja Nomor Urut DPT Ini Akan Secara Otomatis Menghasilkan Data-data Yang Dibawah Misalnya Yang Hadir Pertama Ada Nomor Urut 65 65 Masuk Tambah Ini Sudah Masuk Ya Dator Berikutnya Misalnya Nomor Urut 99 Oke Murid Oke Ditambah Dir Selanjutnya Misalnya Nomor Nomor 22 Misalkan Masuk Hadir Lagi Misalkan Nomor 56 Oke Masuk Nomor 102 Masuk Nomor 15 Misalkan Ini Cukup Enter Oke Pemperhasil Ketik 64 Enter Enter Lagi 28 Oke 16 Kemudian 28 Oke Ya 28 Sudah Saya Entry Maka Ini Akan Menolak Si aplikasi Atau Sistem Akan Menolak Peringatan Nomor Dibawah Dua Atas Nama Muntiani Sudah Memilih Nomor 28 Jadi Aplikasi Ini Akan Mengendal Entry Ganda Jadi Kalau Sudah Daftor Hadil Kemudian Di Daftor Hadil Lagi Tidak Bisa Sudah Masuk Oke Ini Close Akan Dibatalkan Misalnya Seperti Ini Oke Misalkan Oh Nomor 28 Sudah Ada Atau Klik Nomor 10 Oke Ini Nomor 16 Oke Masuk 14 Masuk Juga Oke Misalkan Seperti Ini Saja Oke Anda Bisa Melihat Grafik Juga Disini Misalnya Grafik Kehadiran Oke Inilah Grafik Kehadiran Pemulihan Kecamatan Di Majalengka Grafik Jumlah Kehadiran Ini Yang Tidak Hadir Sudah Ketauan 616 Kemudian Hadir 13 Ini Grafik Kehadiran Jumlah Ada Ada Perempuannya Berapa Dari Jumlah Hadir 13 Perempuan 7 Dan Laki 6 Ini Juga Rekam Di Sudah Sudah Ada Dan Presentasi Kehadiran Juga Sudah Ada Tidak Hadir Sudah Ada Oke Kita Close Kembali Kesini Oke Anda Bisa Export Disini Export Word File Excel Export Apa Ini Export Daftar Hadir Oke Export Daftar Hadir Ini Sudah Berhasil Dari Silahkan Lihat C User Aplikasi Laporan Data Kehadiran Oke Sudah Ada Kita Lihat Disini Oke Disini Laporan Sudah Muncul Laporan Ada Oke Kita Close Selanjutnya Kita Close Juga Setelah Daftar Sudah Sudah Tidak Ada Pemilih Yang Datang Waktu Sudah Menunjukkan Pukul 1 Selanjutnya Kita Proses Perhitungan Suara Menggunakan Menu Perhitungan Suara Disini Oke Disini Nah Ini Ada Nomor Urut Calon Nomor Calon Ini Ada Misalkan Disitu Hanya Ada 2 Calon Misalkan Yang Ketika Dibuka Surat Suara Yang Muncul Misalkan Nomor Urut 2 Sah Ini Namanya My Road Misalkan Nomor Nomor Oke Libr 둘 Logo Tadi Nomor Tiga Oke Disini Sudah Muncul Ya Nama Blanko Nomor Tiga Oke Seperti Ini Kalau Wisakan Anda Nomor Blanko Ada Nomor Empat Bisa Berarti Nomor Empat Oke Setelah Itu Kita Kita Bisa Lihat Grafik Oke Seperti Ini Grafik Perlian Suara ini untuk Blanko baru satu Mayarat memperoleh suara tiga dan kemudian Bambang memperoleh suara satu ini sudah ada persentasinya juga sudah ada dari sini juga bisa kita semua orang bisa melihat apa namanya ini apa siapa yang mendapatkan suara terbanyak sudah kelihatan kita close kita close lagi seperti itu daftar kehadiran kemudian perhitungan suara juga sudah kita bisa print perolehan suara kehadiran juga sudah bisa print bisa export juga perolehan suara kita coba export perolehan suara disini sudah sudah berhasil terexplore ini Anda bisa lihat menu-menu seperti ini oke saya kira itu saja simulasi aplikasi Bilkades ya sederhana tetapi mudah-mudahan bermanfaat ya bagi ingin lebih jelas mengenai aplikasi Bilkades Anda silahkan meluncur ke blog excelid.com ya itu blog saya bukan promosi ya tapi hanya mengingatkan saja oke sampai bersemu kembali di video tutorial berikutnya dan semoga bermanfaat terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati